Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan para pemirsa Karang Saru TV yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa malam ini, meskipun masih secara online, kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan melalui PA, Pendalaman Alkitab. Bahkan jika nantinya ada pertanyaan, saudara-saudara bisa menuliskan di kolom komentar atau dapat mengirim pesan WhatsApp di nomor 081-2251-50230 yang tertera juga di layar kaca. Pertanyaan PA akan dibahas dalam acara Mutiara PA di hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 6 sore waktu Indonesia Bagian Barat di Karang Saru TV melalui channel Youtube Warta Karang Saru. Bapak-ibu, saudara, GKI Karang Saru selama ini mencanangkan bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Hal ini ditetapkan sebagai upaya untuk mengingatkan akan inisiatif Tuhan membentuk keluarga. Pentingnya keluarga di tengah dunia memotivasi untuk terus menghangatkan kasih dalam keluarga, membangun keharmonisan keluarga yang mendatangkan bahagia dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah tantangan zaman. Bapak-ibu, saudara, topik pemahaman atau pendalaman Alkitab Abigail, perempuan yang menyelamatkan suaminya ini kiranya menjadi inspirasi bagi kita untuk berperan dan bertindak benar dalam mewujudkan kebahagiaan serta keselamatan keluarga kita masing-masing sesuai rancangan Tuhan. Mari Bapak-ibu, saudara, kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa, mohon hikmatnya. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Engkau sungguh amat baik buat kami. Engkau Allah yang besar buat kami. Engkau Allah yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah pandemi ini, Tuhan, kami masih terus diberkati dengan firman dan kebenaran. Oleh karena itu, hadilah di tengah-tengah kami, hadilah di dalam hati kami, sehingga pendalaman Alkitab malam ini sungguh menyegarkan iman kami, menguatkan dan mengokohkan serta memampukan kami untuk hidup dalam ketetapan Tuhan. Berbicara lah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 1-44. Kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 1-44, satu pembacaan firman yang panjang, namun biarlah kita menyimak, kita mencermati, dan kita betul-betul mendapatkan hikmat dari pembacaan ini. Demikian firmannya. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke Padanggurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di Padanggurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya. Maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, Pergilah ke Karmel dan temulah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau. Selamatlah keluargamu. Selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Ada pun gembala-gembalamu yang ada dengan kami. Tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang. Daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana. Berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud. Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya. Siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari Tuhannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantean yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku. Untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang. Dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya. Kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya katanya. Ketahuilah Daud menyuruh orang dari Padanggurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa. Selama kami lalu-lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam. Selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita. Dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang dursila. Sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti. Dua buyung anggur. Lima domba yang telah diolah. Lima sukat bertih gandum. Seratus buah kue kismis. Dan 200 kue arah. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya. Berjalanlah mendahuli aku. Aku segera menyusul kamu. Tetapi nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya. Turun dengan terlindung oleh gunung. Tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata. Siasyalah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika aku tinggalkan hidup sampai pagi. Seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud. Segeralah ia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah di depan Daud. Dengan mulutnya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud setelah berkata. Aku sajalah ya Tuhan ku. Yang menanggung kesalahan itu. Ijinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. Dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuhan ku mengindahkan nabal orang yang dursilah itu. Sebab seperti namanya. Demikianlah ia nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuhan ku suruh. Oleh sebab itu Tuhan ku. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan. Daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri. Dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti nabal musuhmu. Dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhan ku. Oleh sebab itu. Pemberian yang dibawa kepada Tuhan ku oleh budakmu ini. Biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan ku. Ampunilah kiranya. Kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuhan ku. Keturunan yang teguh. Karena Tuhan ku ini melakukan perang Tuhan. Dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau. Dan ingin mencabut nyawamu. Maka nyawa Tuhan ku akan terbungkus. Dalam bungkusan tempat orang-orang hidup. Pada Tuhan alamu. Tetapi nyawa para musuhmu. Akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuhan ku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu. Dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Maka tak usahlah. Tuhan ku bersusah hati dan menyesal. Karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuhan ku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuhan ku. Ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail. Terpujilah Tuhan ala Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebaikanmu dan terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah. Dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan ala Israel yang hidup yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku. Pasti tidak ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia. Dan berkata kepadanya pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada nabal dan tampaklah nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk nabal itu diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira sepuluh hari sesudah itu Tuhan memukul nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa nabal telah mati berkatalah ia terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan nabal terhadap aku. Dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di karmel dan berkata kepadanya demikian. Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata. Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera ia menunggang keledenya dengan diiringi lima orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Israel telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikael anaknya perempuan istri Daud kepada Palti Bin Lais yang dari Galim itu. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firmanya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan panjang yang kita baca namun sesungguhnya satu cerita yang menarik. Dan Abigail sungguh-sungguh perempuan yang bijaksana, perempuan cantik yang cerdas yang bisa menyelamatkan suaminya. Bapak Ibu kalau saya melihat data keanggotaan, anggota simpatisan GKI Karangsaru yang memakai nama Abigail hanya lima orang. Dan ditambah satu orang yang saat ini sedang mengikuti kelas kategisasi. Bapak Ibu Saudara ketika kita membahas Abigail, kita membahas Perikob 1 Samuel 25 ayat 144 ini. Maka yang pertama kita akan berbicara seputar tokoh yang ada. Seputar tokoh yang pertama saya mulai dari Daud. Bapak Ibu Saudara siapa yang tidak kenal Daud? Daud lahir kira-kira 1004 sebelum masehi di kota Bethlehem. Daud lahir pada era hampir berakhirnya masa hakim-hakim. Masa yang sangat kacau dan tidak karuan dalam sejarah Israel. Ia adalah anak kedelapan sekaligus anak pungsu isai orang Bethlehem. Daud merupakan raja kedua yang memerintah Israel setelah Saul ditolak oleh Tuhan. Ia seorang raja yang tersohor menyukai musik dan menulis banyak masmur. Ia dicatat sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kita bisa membaca 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Itulah Daud. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kita bisa mengenal Nabal. Nabal merupakan seorang laki-laki keturunan Kaleb yang tinggal di Mahon, Tenggara Hebron. Dan mempunyai perusahaan di Karmel. Nabal seorang yang sangat kaya. Mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Arti nama Nabal adalah bebal atau bodoh. Bapak Ibu Saudara apakah nama Nabal murni pemberian orang tuanya? Atau sebutan orang karena perilakunya? Tidak terlalu jelas memang. Tetapi Alkitab mencatatnya demikian. Kita bisa membaca di dalam ayat 25. Rasanya memang agak aneh ketika orang tua memberikan nama yang begitu buruk. Tapi itulah Nabal. Tokoh yang ketiga yang ingin kita bahas bersama adalah 10 orang utusan Daud. Daud mengutus 10 orang pengikutnya untuk menemui Nabal yang sedang menggunting bulu domba. Menurut tradisi masa mencukur atau menggunting bulu domba adalah masa ceria menyambut tamu. Daud mengutus mereka agar Nabal memberikan imbalan atas jasanya melindungi kawanan ternak Nabal. Jadi ketika para pemilik ternak itu mengadakan pengguntingan bulu domba. Maka sesungguhnya itu juga menjadi waktu di mana mereka memberikan imbalan kepada orang-orang yang berjasa menjaga ternak mereka. Yang keempat Bapak Ibu Saudara Bujang Nabal dan Abigail. Seorang Bujang yang tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab. Memberitahukan kepada Abigail tentang peristiwa penolakan dan penghinaan yang dilakukan Nabal kepada utusan Daud. Kita bisa membacanya di ayat 14 sampai 17. Bujang yang berjasa memberikan informasi meskipun tidak disebutkan namanya. Dan tokoh yang kelima adalah Abigail sendiri. Abigail adalah istri Nabal yang nantinya diambil istri oleh Daud. Ia dicatat sebagai seorang wanita yang bijak dan cantik. Ia berasal dari wilayah Karmel di Judea Selatan. Nama Abigail berarti My Father is Joy. Ayahku adalah kebahagiaan atau ada yang mengartikan sumber kesukaan. Inilah lima tokoh yang kita bisa cermati di Perikub 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44. Lalu mari kita lihat bagaimana situasi peristiwanya. Perikub 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44 mencatat bahwa Samuel telah mati dan dikuburkan di Rama. Sedangkan Daud memilih pergi ke padang gurun Paran yang terletak sangat jauh di selatan Israel. Di bawah laut mati tepat di atas Sinai. Daud dalam penggembaraannya ditemani oleh 600 pengikutnya. Selama tinggal di gurun Paran mereka menjadi sekumpulan pasukan yang memberi perlindungan kepada para pemilik ternak dan gembala ternak. Mereka tidak memungkut bayaran tetapi secara alami terjadi kebiasaan bahwa pada suatu waktu para pemilik ternak memberikan imbalan bagi perlindungan yang telah mereka terima. Nabal dikatakan sebagai seorang yang sangat kaya. Merupakan salah satu pemilik ternak yang merasakan jasa perlindungan dari pasukan Daud. Saat Nabal ada di Karmel sedang menggunting bulu domba-dombanya dengan perasaan yang penuh dengan sukacita. Daud mengetahui keberadaan Nabal tersebut. Daud mengutus 10 orang anak buahnya untuk menemui dan menyampaikan salamnya kepada Nabal. Masa pengguntingan bulu domba juga masa para pemilik ternak untuk memberikan imbalan jasa atas perlindungan kawanan ternak mereka. Namun apa yang terjadi bapak ibu saudara ketika para utusan itu datang kepada Nabal menyampaikan apa yang disampaikan atau salam Daud disampaikan kepada Nabal. Rupa-rupanya perlakuan Nabal sungguh keras dan kasar. Nabal memandang rendah utusan Daud bahkan menghina Daud sendiri. Ayat 10 dan 11 Nabal berkata siapakah Daud siapakah anak Isa itu pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari Tuhannya. Masakan aku mengambil rotiku air minumku dan haiwan bantean yang ku bante bagi orang-orang pengguntingku. Bapak ibu saudara sebuah sindiran sebuah kata-kata yang keras yang sesungguhnya menghina siapa Daud itu. Sehingga ia layak meminta imbalan kepadaku seorang yang kaya raya seorang yang dihormati. Namun para utusan Daud menerima itu semua mereka tidak bereaksi apa-apa. Mereka pulang kepada Daud dan menyampaikan apa yang menjadi perkataan Nabal kepada Daud. Dan kita membaca di sini bapak ibu saudara Daud naik pintam. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk menyandang pedang. Ia bersama 400 orang maju untuk menemui Nabal. Bahkan 400 orang bersama dengan Daud berencana membantai Nabal dan semua orang laki-laki yang bersamanya. 200 pengikut yang lain dibiarkan tinggal untuk menjaga barang-barang mereka. Di tengah situasi yang demikian genting bapak ibu saudara seorang bujang Nabal datang kepada Abigail dan memberitahukan perlakuan Nabal yang memaki-maki utusan Daud. Bujang itu menceritakan kebaikan pasukan Daud, rencana penyerangan yang dilakukan Daud dan meminta Abigail untuk melakukan sesuatu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Abigail sungguh-sungguh seorang perempuan yang bijak dan cerdas. Apa yang ditulis oleh Alkitab sungguh-sungguh nyata. Ketika Abigail mendengar apa yang disampaikan bujangnya itu. Ia segera bergerak cepat dengan mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue arah. Ia memerintahkan bujang-bujangnya untuk berjalan lebih dahulu dan ia di belakang mereka untuk menjumpai Daud. Abigail tidak membuang-buang waktu. Abigail langsung melakukan sesuatu. Ketika ia bertemu dengan Daud, Abigail mengambil hati dan membucuk Daud dengan perkataan-perkataan yang sangat persuasif, kata-kata yang sangat cerdas dan bijaksana. Abigail mengingatkan Daud supaya tidak menumpahkan darah dan tidak bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Kita bisa membacanya ayat 23 sampai ayat 31. Daud mendengar perkataan bijak Abigail dan mengurungkan niatnya untuk menumpas Nabal dan semua laki-laki yang bersamanya. Bahkan Daud memuji Tuhan dan memuji Abigail dengan kebijaksanaannya telah mengingatkan dia. Sehingga tidak sampai melakukan hutang darah dan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ayat 32, ayat 34. Daud menerima pemberian Abigail dan menyuruhnya untuk pulang. Ayat 35. Sesampainya di rumah. Abigail melihat Nabal suaminya mengadakan pesta yang mewah dan sedang mabuk berat. Maka ia menunggu pagi. Setelah Nabal sadar dari mabuknya, Abigail menceritakan segala perkara yang telah dilakukannya. Ketika mendengar semua cerita Abigail, jantung Nabal berhenti dan ia membatu. Sepuluh hari kemudian ia mati. Ketika Daud mendengar kematian Nabal, maka ia menyuruh utusannya untuk berbicara dan mengambil Abigail menjadi istrinya. Abigail segera berkemas dan bersama lima orang pelayan perempuannya menemui Daud dan Abigail menjadi istri Daud. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa masuk dalam cerita ini, ketika kita bisa menghayati apa yang Alkitab catat dan Alkitab terangkan tentang Abigail, maka kisah ini adalah kisah yang sangat menarik, heroik dan ciamik. Abigail sungguh-sungguh perempuan yang cerdas, bijaksana, nan cantik. Kita akan lanjut pada pembahasan ayat-ayat yang penting. Ayat yang penting yang pertama adalah ayat tiga Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ketika Alkitab mencatat demengan begitu rinci dan jelas, maka Alkitab, firman Tuhan, Tuhan sendiri mau berbicara sesuatu mengenai ayat tiga ini. Dan kita bisa melihat kekontrasan antara suami yaitu Nabal yang dikatakan sebagai orang yang kasar, yang jahat kelakuannya, ia memiliki istri yang rupawan, ia memiliki Abigail, perempuan yang bijak dan cantik. Barangkali ada di antara kita yang mengatakan ironis. Suami yang jahat mendapatkan istri yang cantik. Lalu kita perhatikan ayat berikutnya, ayat empat sampai ayat yang kedelapan. Dikatakan demikian, Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh sepuluh orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat pelas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan ayat 4-8 menjadi ayat yang bisa menunjukkan kepada kita tentang kesantunan dan kerendahan hati Daud. Meskipun Daud dengan pengikutnya telah memberikan jasa bagi pengawalan kawanan ternak Nabal. Namun ia datang mengutus sepuluh utusannya dengan kalimat-kalimat yang bijak. Dengan kalimat-kalimat yang positif. Bahkan salamnya adalah selamat. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu. Bahkan apa yang dikatakan Daud? Berikanlah belas kasihanmu kepada mereka yang sudah melakukan bagiannya. Bahkan ia berkata juga menyebutkan dirinya sendiri, berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Bapak ibu saudara, Daud pada waktu ini ia sudah tahu karena ia diurapi dan akan menjadi raja Israel. Namun ketika ia mengutus-utusannya kepada Nabal, ia tetap santun. Ia tetap menghormati Nabal, bahkan boleh dikata ia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Nabal. Mari kita perhatikan ayat berikutnya, ayat 10 sampai 11. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya. Siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantean yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ayat 10, ayat 11 menunjukkan kebebalan Nabal ketika ia memilih untuk merendahkan dan menghina Daud. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Nabal sungguh-sungguh menjadi orang yang arugan. Orang yang merasa bahwa ia bisa melakukan segala sesuatu sehingga ia lupa ia berhadapan dengan siapa. Kalimat-kalimat ini menunjukkan seolah-olah ia tidak tahu siapa Daud. Namun kalau kita cermati dengan jelas sebenarnya Nabal tahu siapa Daud. Ada beberapa bagian yang kita bisa lihat. Siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Artinya Nabal tahu bahwa Daud anaknya Isai. Lalu dikatakan pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ini mau menunjukkan apa? Bahwa ia tahu Daud lari dari Saul tuannya. Dan yang sangat merendahkan sekali adalah ketika ia berkata Bahwa apa yang ku persiapkan bagi anak-anak buahku, mereka yang menggunting bulu itu tidak mungkin ku berikan kepada mereka yang tidak jelas dari mana mereka datang. Jadi Nabal sungguh-sungguh tidak memandang Daud. Nabal tidak merasakan apa yang selama ini Daud dan pasukannya lakukan. Nabal menolak, Nabal menghina, Nabal merendahkan Daud karena kebebalannya. Kita perhatikan juga ayat 13, ayat 21, dan ayat 22 sebagai respon reaksi. Apa yang Daud lakukan ketika mendengar apa yang disampaikan Nabal kepada utusannya itu. Di ayat yang ke-13 dikatakan, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya. Kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyadang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Ayat 21 dan 22, Daud tadinya telah berkata, Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya yang membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan bisa melihat kemarahan Daud, bisa melihat bagaimana Daud bernapsu untuk menupas Nabal dan orang-orang laki-laki yang bersama dengannya. Bapak ibu saudara bagaimana kalau yang dialami Daud terjadi pada kita. Kita sudah melakukan pembelaan, kita sudah melakukan yang baik, bahkan kita sudah memberikan perlindungan, bahkan kenyamanan kepada gembala-gembala ternak milik Nabal. Namun pada hari yang menjadi tradisi kebiasaan ketika semestinya mereka mendapatkan imbalan, mereka malah mendapatkan pelecehan, mendapatkan penghinaan. Mereka ditolak bahkan dengan kalimat-kalimat merendahkan. Bapak ibu bisa merasakan, maka ayat ini dengan jelas mau menggambarkan kemarahan Daud. Namun apakah ini kemarahan yang bijaksana? Apakah mesti respon yang demikian, yang dilakukan oleh kita orang-orang yang dikasih dan mencintai Tuhan? Kita lanjutkan ayat 14-17. Di sana dikatakan, tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya katanya. Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari Padanggurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu-lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ini kita bisa melihat inisiatif seorang bujang meskipun tidak disebutkan namanya. Bujang ini tahu bencana dan celaka yang akan menimpa Tuhannya. Dengan inisiatifnya ia datang kepada Abigail. Kenapa ia tidak datang kepada Nabal? Di ayat 17 di bagian akhir dikatakan ia seorang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Artinya bujang ini juga merasakan bagaimana sifat Nabal yang kasar, yang jahat itu. Bahkan dikatakan dursila. Ia memilih mengatakan atau menyampaikan informasi kepada Abigail. Karena bujang ini tahu bahwa kalau berbicara kepada Abigail, maka Abigail adalah seorang yang certik, seorang yang bijaksana. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ayat 18 dan 19 kita akan lihat. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue arah. Demuatnya lah semuanya ke atas keledek. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahuli aku, aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Abigail sungguh-sungguh perempuan yang cerdas. Perempuan yang bijaksana, perempuan yang bisa melihat kesempatan, kegentingan suatu situasi. Ia berespon cepat dan ia mengambil kebijakan yang sangat tepat. Inilah Abigail. Kita membaca ayat 23 sampai ayat 31. Demikian perkataan Abigail kepada Daud ketika ia bertemu. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, Aku sadalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu. Ijinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuhanku mengindahkan Nabal orang yang dursilah itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal namanya bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuhanku suruh. Oleh sebab itu Tuhanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuhanku oleh budakmu ini. Biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhanku. Ampunilah kiranya kecewabohan nambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuhanku keturunan yang teguh. Karena Tuhanku ini melakukan perang Tuhan. Dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu. Maka nyawa Tuhanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuhanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu. Dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Maka tak usahlah Tuhanku bersusah hati dan menyesal. Karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuhanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuhanku ingatlah kepada hambamu ini. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan ayat ini menjadi penting. Ayat yang sangat tegas dan jelas menunjukkan bagaimana Abigail perempuan yang cerdas. Perempuan yang bijaksana. Alkitab tidak hanya sekedar menyebutkan Abigail adalah perempuan yang bijaksana. Perempuan yang cerdas dan cantik. Bukan. Alkitab menunjukkan dengan jelas bagaimana Abigail dengan respon cepatnya mendatangi Daud. Bahkan dengan kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan. Kalimat-kalimat yang persuasif mengingatkan Daud. Supaya tidak melanjutkan niatnya membantai nabal. Bapak ibu saudara. Abigail memilih kalimat-kalimat yang tepat. Memilih kalimat-kalimat yang baik. Sehingga dengan kalimat-kalimat itu. Maka kita nanti bisa melihat apa yang diputuskan oleh Daud. Ada bagian-bagian yang kita bisa lihat. Bahwa Abigail datang merendahkan dirinya. Menyebut dirinya hamba di hadapan Daud. Bahkan Abigail mengatakan jangan lanjutkan. Meskipun kamu ini melakukan perang Tuhan. Tetapi jangan sampai ada penumpahan darah yang tidak perlu. Jangan sampai ada hutang darah. Dan jangan sampai engkau mencari keadilan dengan caramu sendiri. Engkau adalah raja atas Israel. Sehingga ketika engkau nanti naik tahta. Jangan sampai engkau menyesal. Bapak ibu saudara. Nabal Abigail tahu siapa Daud. Dan Abigail dengan kalimat-kalimat yang begitu tepat. Memberikan nasihat. Memberikan Daud berpikir. Apakah yang dilakukannya itu tepat. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita lanjutkan. Ayat 32 sampai ayat 35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail. Terpujilah Tuhan ala Israel. Yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu. Dan terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku. Daripada melakukan hutang darah. Dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan ala Israel yang hidup. Yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku. Pasti tidak ada seorang laki-laki pun. Tinggal hidup pada nabal. Sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu. Apa yang dibawanya untuk dia. Dan berkata kepadanya. Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu. Dan menerima permintaanmu dengan baik. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita melihat di sini. Kalimat yang tepat. Kalimat yang bijaksana. Adalah kalimat yang bisa menyadarkan seseorang. Namun juga kita bisa melihat kepekaan Daud. Kita bisa melihat bahwa Daud mendengar perkataan Nabi Gail. Daud mencernanya dengan baik. Dan Daud bersedia untuk membatalkan. Apa yang menjadi niatnya di tengah kemarahannya yang memuncak. Di tengah kemarahan itu Daud masih bisa mendengar orang lain. Inilah kepekaan yang dimiliki oleh Daud. Oleh karena kepekaan itu pula. Daud memahami bahwa apa yang dilakukannya bisa salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dia mengatakan. Aku mendengar perkataanmu. Aku menuruti perkataanmu. Bahkan terpujilah Tuhan. Terpujilah engkau dengan kebijaksanaanmu. Karena dengan perkataanmu itu. Engkau membuat aku tidak melakukan apa yang jahat. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ayat lain yang perlu kita cermati. Adalah ayat 36. Ayat 37. Yang disampaikan demikian. Sampailah abigel kepada Nabal dan tampaklah. Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Seperti perjamuan raja-raja. Nabal yang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu. Sepatah katapun kepadanya. Sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi. Ketika sudah hilang mabuk Nabal itu. Diceritakanlah kepadanya oleh istrinya. Segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada. Dan ia membatu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita bisa melihat. Abigel sungguh-sungguh perempuan yang bijaksana. Ketika ia selesai. Menahan. Supaya Daud tidak melanjutkan. Apa yang menjadi niat hatinya. Abigel pulang ke rumah. Ia melihat Nabal malah berpesta. Dengan begitu riang gembira dan mabuk sekali. Bapak ibu saudara kalau sebagai seorang istri. Ketika kita sudah mampu mengupayakan keselamatan keluarga. Sebagai seorang istri. Atau mungkin anggota keluarga. Kita melakukan sebuah perlindungan bagi keluarga. Namun ketika kita mendapati orang yang kita lindungi. Orang yang menyebabkan bahaya itu. Menyebabkan bencana itu. Malah berpesta. Berpesta bersukariah bahkan sampai mabuk. Apa yang akan kita lakukan. Kebanyakan orang akan marah-marah. Kebanyakan orang akan langsung datang mendamprat. Memaki-maki. Namun apa yang dilakukan Abigel. Abigel memilih mencari waktu yang tepat. Ia tidak ingin melampiaskan. Menceritakannya seketika. Tetapi ia menunggu sampai Nabal sadar dari mabuknya. Bapak ibu saudara. Orang yang bijaksana. Orang mampu untuk melihat. Kapan nasihat itu disampaikan. Mencari waktu yang tepat. Bahkan nanti dengan kalimat-kalimat yang tepat. Ayat 37, ayat 38. Tetapi pada waktu pagi. Ketika sudah hilang mabuk Nabal. Diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhenti jantungnya dalam dada. Dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu. Tuhan memukul Nabal. Sehingga ia mati. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Alkitab. Firman Tuhan. Selalu menunjukkan kepada kita. Bahwa orang-orang. Yang hidup. Di dalam kejahatan. Hidup. Tidak mencerminkan kehidupan murid Tuhan. Tuhan akan menghukum. Dan Tuhan tidak segan-segan. Untuk menghukum orang-orang yang demikian. Nabal di dalam segala kebebalannya. Menerima hukuman yang tragis. Ketika ia mendengar cerita dari Abigail. Jantungnya terhenti. 10 hari kemudian. Ia mati. Bapak ibu saudara. Kita akan lanjutkan. Di ayat penting yang terakhir. Di ayat yang ke-39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati. Berkatalah ia. Terpujilah Tuhan yang membela aku. Dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku. Dan yang mencegah hambanya. Daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal. Ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail. Tentang mengambil dia menjadi istrinya. Bapak ibu saudara. Daud merasakan kasih setia Tuhan. Maka ia memuji Tuhan ketika ia mendengar. Bahwa Nabal mati. Ia mengatakan terpujilah Tuhan yang membela aku. Dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku. Dan yang mencegah hambanya. Daripada berbuat jahat. Bapak ibu saudara. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kita tidak suka. Memang seringkali kita ingin membalas. Kepengennya kita itu melampiaskan kemarahan kita. Mestinya kita ini bisa melakukan sesuatu. Namun bagi orang-orang yang peka. Apa yang Tuhan mau. Maka di akhir dari semua peristiwa. Dari akhir dari sebuah kejadian. Akan menunjukkan. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya untuk melakukan kejahatan. Dan melakukan sesuatu yang mencelakangkan dirinya. Dan yang mengecewakan hati Tuhannya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita bisa belajar dari semuanya ini. Lalu apa yang kita bisa dapatkan. Dari pendalaman Alkitab ini. Apa yang kita bisa lakukan dalam keseharian kita. Bapak ibu saudara Abigail menjadi contoh seorang istri yang tidak saja cantik. Ia dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya telah menyelamatkan nabal dari pembantean yang akan dilakukan Daud. Karena tindakan bebalnya. Kebijaksanaan Abigail juga menyelamatkan Daud. Dari hutang darah dan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Bapak ibu saudara ketika kita bersama-sama menggumuli tentang keluarga. Di bulan keluarga GKI Karang Saru ini. Maka bagaimana peran kita. Bagaimana kita bisa menciptakan dan menghadirkan kehidupan keluarga. Yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dipenuhi dengan kecerdasan. Dipenuhi dengan hati takut akan Tuhan. Oleh karena itu bapak ibu saudara. Mari ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah meneladan kebijaksanaan Abigail. Kita bisa membacanya di ayat 18-19. Ayat 23-31. Ayat 36-37. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat dimana Abigail mendengar apa yang diinformasikan oleh pujangnya. Ketika ia berjumpa dengan Daud. Dan ketika ia melihat nabal di dalam kebebalannya. Bapak ibu saudara benar kata ungkapan yang berkata. Atau menyatakan dibalik seorang suami yang sukses. Berdiri seorang istri yang cerdas. Apakah bapak ibu sepakat dengan ungkapan ini? Ada beberapa tokoh-tokoh dunia yang kita bisa lihat. Bahwa keberhasilan para tokoh itu karena ada istri yang bijaksana dan cerdas. Ada juga ungkapan yang menyatakan demikian. Laki-laki kaya belum tentu mendapatkan istri yang bijaksana. Tetapi istri bijaksana akan membuat suaminya kaya. Bapak ibu saudara perlu cermati kalimat ini. Ini kalimat yang sangat menarik. Laki-laki kaya belum tentu mendapatkan istri yang bijaksana. Tetapi istri yang bijaksana akan membuat suaminya mendapatkan kekayaan. Bahkan kehormatan. Meskipun arti kaya tidak selalu harus diartikan dalam bentuk materi. Meski kita bisa melihat dari cerita Abigail memang nabal seorang yang kaya. Bapak ibu saudara ada beberapa ayat Alkitab juga. Yang menyatakan bagaimana istri yang bijaksana itu. Kita bisa membacanya dari Amsal pasal 12 ayat 4. Kita akan membaca Amsal. Pasal 12 ayat 4. Dikatakan di sana. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Pasal 19 ayat 14. Dikatakan rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Amsal pasal 31 ayat 10 dan 11 demikian. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya. Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dan kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 2. 1 Petrus pasal 3 ayat 2. Demikian firmannya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi bapak ibu saudara, para istri, sungguh-sungguh ibu-ibu, saudari-saudari ditempatkan Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan. Oleh karena itu mari jadi istri yang bijaksana. Namun bukan hanya bagi para istri. Bagi kita semua termasuk suami. Kita meneladan kebijaksanaan Abigail. Menariknya meskipun Abigail memiliki suami yang bebal dan dursila atau jahat. Abigail tetap setia dan berupaya menyelamatkannya. Ia bertindak dengan cekatan menunjukkan bahwa ia perempuan cerdas. Dan sangat mungkin sudah sering menghadapi peristiwa-peristiwa yang sulit. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ada banyak istri, ada banyak juga suami yang kecewa pada sepasangannya. Dan tidak jarang dalam hatinya muncul sebuah doa. Doa yang keliru. Karena berharap suami atau istri atau pasangannya segera berlalu. Salah. Abigail tidak demikian. Meskipun ia menghadapi nabal yang bebal. Tapi ketika ada bencana, ketika ada sesuatu yang akan membahayakan nabal. Maka dengan cekatan Abigail melakukan tindakan yang bijaksana. Dan kalau kita melihat cekatannya si Abigail, maka memang barangkali ia sudah terlalu sering menghadapi situasi-situasi seperti itu. Oleh karena itu bapak ibu saudara, pergumulan-pergumulan peristiwa-peristiwa yang sulit dalam kehidupan kita sesungguhnya tidak selalu buruk. Peristiwa-peristiwa dan pergumulan berat seringkali bisa menghadirkan pribadi yang tangguh, pribadi yang berhikmat, dan pribadi yang terampil. Oleh karena itu kalau hari ini bapak ibu saudara sedang mengalami pergumulan di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, kita tidak segera patah semangat. Kita tidak segera mutung. Kita tidak segera menyerah. Namun kadangkala Tuhan izinkan itu untuk membuat kita menjadi tangguh. Untuk membuat kita menjadi terampil. Bahkan untuk melihat bahwa Tuhan itu hidup bersama dengan kita. Tuhan berkuasa untuk memulihkan. Tuhan berkuasa untuk memberikan kebaikan. Tuhan berkuasa untuk menyatakan kebaikannya. Peristiwa Apigel ketika dia datang kepada Daud supaya Daud tidak melakukan apa yang nanti disesalinya bahkan berdosa di hadapan Tuhan. Apigel dengan bijaksana menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan segala perkara yang terjadi. Ia tenang dan cerdas dalam membucuk Daud untuk mengungkapkan niat pembantiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang cerdas. Dia akan bisa menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Ia akan bisa memikirkan segala sesuatu dengan cermat. Dan ia akan bisa menemukan solusi dengan tepat. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Satu kali laki-laki dan perempuan dijodohkan oleh orang tuanya. Dan bisa didramatisir bahwa orang tua terutama dari si laki-laki adalah keluarga yang kaya. Sehingga ia jodohkan anaknya. Karena si ayah melihat bahwa anak ini kuliah juga tidak semangat. Biarlah ketika dia punya istri maka dia punya tanggung jawab. Maka dia menikah dengan seorang perempuan. Memang bersyukur bahwa perempuan yang dinikahi oleh laki-laki ini adalah perempuan yang bijaksana. Ketika laki-laki ini, suami ini yang memang dari semula hidupnya tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, tidak memandang masa depan dengan baik. Ketika ia berkeluarga maka ia dituntut untuk bisa menghidupi rumah tangga. Ia mencoba untuk bekerja. Namun apa yang terjadi? Baru bekerja satu minggu ia dikeluarkan. Kenapa? Karena dianggap ia kurang cekatan. Karena ia dianggap kurang mampu untuk menyampaikan. Sehingga keterampilan, kompetensinya tidak mendukung. Baru satu minggu dikeluarkan dari perusahaan. Lalu ia datang kepada istrinya. Dan istrinya ini berkata, tidak usah sedih lah. Masih ada kesempatan. Masih ada peluang. Tidak semua orang memang bisa memberikan gagasan dan idenya. Cari tempat kerja lain. Maka dengan dorongan dan semangat si istri ia kembali bekerja. Namun apa yang terjadi? Sama. Karena memang ia tidak punya keterampilan dan kompetensi yang cukup. Kegesitannya kurang. Cara berpikirnya lambat. Cara berkomunikasi dan berelasinya pun kurang memadai. Kembali dia dikeluarkan hanya dalam waktu satu bulan. Berkali-kali kejadian itu. Sampai akhirnya karena dia ini belajar dari semua pengalaman yang ada. Menjadi pribadi yang semakin bisa sadar dan menghargai waktu. Maka ia berusaha untuk mengembangkan apa yang dia punya. Melakukan apa yang sederhana yang dia miliki. Sampai akhirnya ia mau menjadi seorang guru di sekolah luar biasa. Ia belajar bahasa isyarat. Ia mencoba untuk bisa mengasihi dan melayani siswa-siswa yang ada. Rupa-rupanya apa yang dia upayakan, apa yang ia usahakan itu mulai kelihatan hasilnya. Ketika ia melayani siswa-siswa, ia mendapatkan hati yang mengasihi mereka. Maka ia mulai membuka sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ia akhirnya membuka toko-toko yang menjual alat-alat bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya satu toko. Lanjut berkembang ia membangun atau mendirikan toko-toko yang lain. Sehingga kesejahteraannya semakin meningkat. Dan ia menjadi pengusaha yang cukup sukses. Lalu ketika ia mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ketika ia sudah merasakan kesuksesan yang boleh ia rasakan. Maka ia datang kepada istrinya dan bertanya. Mengapa engkau masih mempercayai aku? Mengapa engkau masih tetap percaya bahwa aku bisa sukses seperti ini? Maka sang istri menjawab dengan sangat sederhana. Sayang, sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh. Semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya. Dan pasti bisa menghasilkan panen daripadanya. Bapak-ibu saudara sebuah tanggapan, sebuah kalimat yang sangat bijaksana dari sang istri. Meskipun berkali-kali suaminya gagal. Meskipun berkali-kali suaminya bisa mengecewakan hatinya. Namun ia tetap mendukung, mendorong suaminya untuk bisa mencapai kesuksesannya. Satu bidang tanah pasti akan ada bibit yang cocok untuknya. Dan pasti bisa menghasilkan panen daripadanya. Bapak-ibu saudara kalau hari ini. Bapak-ibu saudara keluarga mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Ketika pasangan kita selalu mengecewakan dan menyakiti hati. Bukan berarti kita malah mendoakan mereka untuk cepat pergi. Kita mendoakan mereka untuk mengalami hari-hari yang tidak baik. Tetapi semestinya sebagai pasangan yang bijaksana. Kita tetap bisa memotivasi. Bahkan kita bisa memberikan contoh yang baik. Dengan kata-kata kita, dengan ide-ide gagasan kita. Dan juga dengan perlakuan setiap hari yang kita sampaikan. Simpati dan empati kepada pasangan. Bapak-ibu saudara hari ini banyak keluarga mengalami persoalan. Banyak pribadi mengalami kebuntuan-kebuntuan. Banyak orang mengalami stres. Banyak orang mengalami beban hidup. Namun yang perlu adalah bagaimana kita saling menyemangati. Bagaimana kita saling mendorong. Bagaimana kita memiliki kepedulian. Untuk bisa saling bergandeng tangan. Bisa saling bersama-sama. Mengatasi setiap persoalan dengan hasil yang terbaik. Bukan malah saling bertengkar. Bukan malah saling berselisih paham. Bukan mencari siapa yang benar, siapa yang lebih hebat. Namun bagaimana bersinergi, bergandeng tangan. Dengan kalimat bijaksana, dengan motivasi yang tulus. Bersama-sama untuk mencapai kebaikan dan kemajuan. Kemajuan yang lebih berarti. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, meninggalkan kebebalan dan kemarahan buta. Kita bisa perhatikan itu di ayat 10-11, ayat 36, dan ayat 13, ayat 21-22. Bagaimana kita belajar dari kebebalan nabal. Namun kita juga bisa belajar dari kemarahan buta yang dimiliki oleh Daud ketika ia mendapatkan penghinaan dari nabal. Belajar dari nabal Bapak Ibu Saudara yang bebal itu untuk bisa menghargai istri dan orang lain. Tidak merasa jumawa, congkak, dan sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya mendapatkan gambar WA beberapa hari yang lalu. Gambar seekor macan yang kepalanya tertutup benda. Lalu ada kalimat di bawah gambar itu. Ketika Anda dalam kesulitan, sebenarnya ada banyak orang yang ingin sekali membantu. Tetapi karena sifat dan reputasi Anda, orang jadi ragu. Itulah pentingnya, jadi orang baik. Jadi di gambar itu memang ada harimau, ada macan yang kepalanya tertutup suatu benda. Apakah itu helm atau benda yang lain. Dan ada beberapa kerumunan orang. Di sana ada kalimat yang sangat menarik itu. Bahwa ada orang-orang yang ingin membantu. Tapi karena orang-orang itu tahu reputasi kita. Orang-orang itu tahu bagaimana kehidupan kita. Orang-orang itu tahu sifat kita. Maka orang yang mau menolong jadi enggan. Orang yang mau membantu malah meninggalkan. Oleh karena itu bagaimana dengan kehidupan kita. Dengan interaksi dan relasi. Baik di dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Di dalam kehidupan di tengah pekerjaan. Bagaimana kehidupan di tengah gereja. Dan juga bagaimana kehidupan kita di tengah masyarakat. Sifat seperti apa. Dan reputasi serta prestasi seperti apa. Yang kita tunjukkan bagi seliling kita. Bapak ibu saudara. Satu kali ada dua orang jatuh ke dalam lubang. Yang pertama adalah seorang anak kecil. Yang belum bisa membaca adanya tanda peringatan tentang lubang tersebut. Namun yang kedua. Yang satunya lagi adalah seorang dewasa. Yang meskipun sudah membaca tanda peringatan yang ada. Memilih untuk mengabekannya. Bapak ibu saudara kalau melihat kejadian ini. Apa yang menjadi respon bapak ibu saudara? Apakah perbedaan dari kedua orang ini? Barangkali ketika kita melihat si anak kecil yang jatuh di lubang itu. Mengalami celaka. Maka kita bisa memakluminya. Karena ia tidak tahu. Ia belum bisa memahami tanda peringatan. Tetapi bagaimana ketika kita melihat orang dewasa itu. Yang karena kebebalannya mendapat celaka. Maka tentunya kepada orang dewasa ini. Kita tidak bisa memaklumi. Dan bahkan kita ini. Barangkali menertawakannya. Namun bapak ibu saudara. Bukankah kadangkala. Ataupun mungkin seringkali. Kita juga bisa seperti itu. Ada tanda peringatan. Ada tanda larangan. Ada nasihat yang baik yang diberikan. Kita mengabaikannya. Sebagaimana pandemi virus COVID-19 hari ini. Ketika orang diminta untuk melakukan protokol kesehatan. Untuk menjauhi kerumunan. Menjaga jarak ketika bersama dengan orang lain. Pakai masker dan membersihkan tangan dengan sabun. Sesering mungkin. Apakah semua orang melakukannya? Apakah semua orang mematuhinya? Kalau kita melihat pergerakan. Pasien COVID-19 secara khusus di Indonesia saja. Maka peningkatannya hari-hari ini masih tinggi. Karena apa? Meskipun tahu ini bahaya. Tetapi mengabaikannya. Belajar dari kebebalan abal. Mari kita tidak membiarkan kebebalan menjadi bagian hidup kita. Namun kita belajar bijaksana. Sebagaimana Abigail. Kita juga perlu belajar dari Daud yang terkesa-kesa. Mengambil keputusan untuk melakukan pembantaian. Bahkan dikatakan di ayat 21. Siasialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Ayat 22. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika aku tinggalkan hidup sampai pagi. Seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Dari ayat ini kita bisa melihat kemarahan Daud. Bahkan dia mengatakan. Kiranya Allah menghukum aku. Kalau aku tidak membante. Nabal dan orang-orang laki-laki yang ada bersamanya. Bapak-Ibu saudara. Kemarahan yang membali buta. Tidak mendatangkan kebaikan. Malah kebodohan dan hukuman. Daud marah karena tersinggung dan tersulut harga dirinya. Bukankah kita juga seringkali mengalami hal yang demikian. Ketika bicara harga diri. Ketika berbicara gengsi. Maka kita bisa muncul kemarahan yang meledak-ledak. Sampai kita lupa. Bahwa itu sangat membahayakan. Dan bisa membawa hukuman. Keadaan yang tragis untuk kita. Oleh karena itu mari kita belajar. Di tengah pergumulan. Di tengah tantangan. Dalam kehidupan. Kita tidak hidup di dalam kebebalan. Dan kemarahan yang membabi buta. Yang ketiga Bapak-Ibu saudara. Dalam peristiwa Abigail. Kita bisa melihat. Keluarga memang tidak selalu sempurna. Ayat tiga dengan jelas mengatakan. Nama orang itu Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar. Dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Meskipun Nabal keturunan Kaleb. Bapak-Ibu saudara. Namun ayat tiga. Dengan jelas menyatakan kepada kita. Bahwa rumah tangga. Yang dibangun oleh Abigail. Bukan rumah tangga yang bahagia. Demikian juga dengan kehidupan. Realitas kita hari ini. Ada mungkin keluarga-keluarga. Yang tidak sempurna. Setiap anggota keluarga. Tidak punya kelemahan dan keterbatasan. Ada yang gagal. Ada yang dengan kemarahan. Ada yang berkata-kata. Tanpa bijaksana dan kasar. Hal tersebut. Bapak-Ibu saudara. Tidak berarti. Meniadakan keharmonisan. Dan kebahagiaan keluarga. Bukan berarti ketika kita menghadapi. Keluarga yang tidak sempurna. Kita lari dari kenyataan. Namun semestinya. Ketika kita menghadapi. Keluarga yang tidak sempurna. Itu kita berusaha untuk membangun kesempurnaan. Kita membangun keharmonisan. Kita berupaya. Untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik. Bukankah kita tahu. Hidup ini tidak perlu lari. Karena hidup itu bukan pelarian. Kita jalan saja. Jalani. Karena memang hidup adalah sebuah perjalanan. Belajar dari Abigail. Yang tetap berusaha untuk melindungi suaminya. Dan membawa keamanan bagi keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Pernahkah ada di antara kita yang berdoa. Supaya bisa selingkuh. Kalau kita mendengar kalimat ini Bapak, Ibu. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ini adalah kalimat yang sangat-sangat aneh. Mana mungkin kita berdoa untuk sebuah kesalahan. Mana mungkin kita berdoa untuk sebuah tindakan yang pasti mengecewakan hati Tuhan. Namun orang-orang yang sampai berdoa salah di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan sebuah kepahitan di hatinya. Itu menunjukkan sungguh-sungguh ia sudah sampai pada tingkat frustasi. Melihat kehidupan yang ia jalani. Namun bukan itu solusinya. Bukan melakukan kejahatan. Bukan melakukan sebuah pelanggaran apalagi mengecewakan hati Tuhan. Mari kita belajar dari Abigail. Di tengah ketidaksempurnaan yang ada. Kita mencari solusi di dalam kebijaksanaan. Kalau orang ketika berhadapan dengan orang yang sudah tidak bisa dinasihati. Mungkin seperti Nabal ini. Sampai bujangnya saja sudah tidak mau ngomong sama dia. Karena pasti tidak mau mendengar. Mungkin ada orang yang mengatakan gini. Ya wis lah. Yang waras yang halah. Kalimat itu sebenarnya memengingatkan. Tidak ikut-ikutan salah. Tetapi bijaksanalah. Dalam situasi yang sulit perlu hikmat. Anggota keluarga yang masih bisa melihat jalan kebenaran. Harus terus menyuarakan suara kebenaran itu. Memancarkan sinar kebenaran tersebut. Sehingga bisa menjadi mercusuar bagi keluarga. Supaya tidak hancur. Jadi Bapak Ibu ketika di dalam kehidupan keluarga kita yang tidak sempurna. Maka kita yang masih bisa melihat kebenaran. Masih bisa melihat dengan mata yang jelas. Dengan mata hati dan motivasi yang murni. Maka mestinya kita menjadi mercusuar. Supaya keluarga kita tidak hancur. Keluarga kita boleh dipulihkan. Satu kali nanti Tuhan menyatakan kasih setianya. Sebagaimana Tuhan menyatakan kasih setianya kepada Daud. Sehingga ia tidak sampai berhutang darah. Dan ia tidak mencari keadilan. Seperti yang dia ingini. Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang suka kepiting. Pernahkah melihat kepiting ada di sebuah tempat. Di sebuah ember misalnya. Ketika dia dilepas tanpa diikat. Seperti di rumah makan-rumah makan itu. Maka Bapak Ibu bisa melihat sebuah tindakan. Dan kebiasaan kepiting yang sangat merugikan mereka sendiri sebenarnya. Mereka saling berebut untuk bisa melarikan diri. Atau meloloskan diri lebih dulu. Jadi ketika ada temannya yang sudah memanjat. Pasti akan diserang. Jadi mereka saling menyerang. Supaya tidak ada satu pun. Atau mereka berharap mereka yang keluar lebih dulu. Inilah yang seringkali mewarnai kehidupan keluarga. Mewarnai kehidupan interaksi dan relasi manusia. Tidak bagaimana membuat sinergi. Bagaimana bisa membicarakan dengan baik. Mencari tempat. Mencari waktu yang tepat. Sehingga menemukan solusi yang tepat. Jika semua anggota keluarga. Jika semua orang mau menang sendiri dan ekois. Maka sebenarnya kita sedang menuju kehancuran. Demikian di dalam kehidupan gereja. Ketika kita sepelayanan di dalam Tuhan. Bagaimana kehidupan yang saling menghargai. Saling menghormati dan hidup bersinergi. Bisa diwujudkan. Bapak ibu saudara belajar dari Abigail. Bahwa kebenaran dan kebijaksanaan harus terus diwujudkan. Dan pasti Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan terus berkarya di tengah-tengah kita. Oleh karena itu dalam kehidupan keluarga. Di dalam kehidupan bergereja. Secara khusus di GKI Karangsaru. Mari kita membangun kehidupan yang saling menghargai. Kehidupan yang saling menghormati. Kehidupan yang penuh dengan hikmat bijaksana. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Sehingga kita menjadi mercusuar bagi dunia. Dan yang keempat bapak ibu saudara yang terakhir. Peka dan taat ketetapan Tuhan. Kita bisa membaca ayat 32 sampai 35 dan ayat 39. Daud memiliki kepekaan. Dan hati yang taat pada perintah Tuhan. Ketika ia diingatkan. Untuk tidak melakukan hutang darah. Dan bertindak sendiri mencari keadilan. Ia membatalkan niatnya untuk membunuh Nabal. Bapak ibu saudara tidak heran. Kalau memang Alkitab mencatat. Bahwa Daud adalah pribadi yang dikenan Tuhan. Kenapa? Meskipun dia juga bukan orang sempurna. Meskipun dia juga banyak kesalahan. Bahkan ketika membangun baik Allah rumah Allah pun. Tuhan memilih Salomo untuk membangunnya. Karena tangannya sudah penuh darah. Namun kita melihat disini bahwa Daud itu peka. Daud itu taat. Ketika ia diingatkan bagaimana Tuhan berbicara. Bagaimana supaya ia hidup benar. Ia hidup di dalam ketetapan Tuhan. Maka Daud dalam kemarahan yang membabi buta pun. Ia mendengar apa yang dikatakan oleh Abigail. Bapak ibu ada anak bernama Roberto Salazar. Ia lahir Juli 2001. Menderita penyakit langka. Hereditary sensory and autonomatic neuropathy. Sebuah penyakit yang membuatnya tidak bisa merasakan sakit. Pernah Roberto ini menggigit lidahnya sendiri. Sehingga hampir putus. Orang tuanya menjadi panik. Namun ia tenang saja. Karena ia tidak merasakan sakit apa-apa. Suatu kali yang lain Roberto jatuh. Kakinya terluka. Tetapi ia tidak menjerit minta tolong. Ia bangun dan berjalan lagi dengan luka. Ia mengangat. Bapak ibu saudara inilah memang penyakit. Yang sangat langka. Dimana orang itu tidak merasakan sakit. Coba bayangkan bagaimana kalau itu terjadi. Dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita tidak lagi merasa bahwa ini salah di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi merasa bahwa ini membawa penderitaan bagi orang lain. Ketika kita tidak lagi merasa bahwa apa yang kita lakukan ini membuat orang lain mengalami penderitaan. Mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan bahkan karena kita komunitas jadi perantahan. Kalau kita tidak mengerti. Kalau kita tidak menyadari. Kalau kita tidak merasakan itu. Maka hukuman Tuhan sudah ada di depan kita. Sebagaimana nabat. Ketika dia ceritakan oleh Abigail. Maka dicatat dengan jelas. Jantungnya berhenti. Ia membatu. Dan 10 hari kemudian ia mati. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Mari. Kita tidak membuat rohani kita mati. Kita terus membuka hati. Kita membuka kepekaan kita. Dan kita terus mau menjadi pribadi yang tak akan ketetapan Tuhan. Orang-orang yang mengalami penyakit langka seperti Roberto Salazar ini. Tubuhnya bisa terbakar atau terpotong tanpa disadari. Penyakit seperti itu jelas membahayakan. Namun saya ingatkan mati secara rohani. Tidak bisa merasakan dalam kepekaan rohani. Tidak kalah mengerikan. Dan membahayakan bagi kehidupan orang itu. Dan juga komunitas orang itu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah pendalaman Alkitab malam hari ini. Mengingatkan kita semua. Mari. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Menjadi pribadi-pribadi yang peka dan tak akan firman Tuhan. Dan bersama-sama kita mewujudkan keluarga dan gereja yang mengabdi harmonis dan bijaksana. Belajar dari Abigail, perempuan. Yang dengan kecerdasannya, kebijaksanaannya menyelamatkan suaminya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Ketika kami boleh mengawali bulan yang baru di bulan Oktober. Kami diingatkan kembali. Belajar dari Abigail, pribadi yang bijaksana, perempuan yang cerdas, perempuan yang cantik yang menyelamatkan nabal suaminya. Biarlah Tuhan kami juga dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat di tengah tantangan zaman ini. Sehingga kehadiran kami boleh menyelamatkan diri kami. Menyelamatkan keluarga kami. Menyelamatkan orang-orang yang kami cintai. Menyelamatkan sesama kami. Dan kami semua boleh menjadi merju suar kasih Bapak di tengah gelap dunia ini. Berkati kami semua supaya pendalaman Alkitab ini menyegarkan kami di tengah kekeringan. Ketika kami tidak bisa bersekutu secara tatap muka. Biarlah melalui pendalaman Alkitab kami terus disegarkan, dikuatkan. Dan kami tahu mana jalan yang harus kami tempuh. Hati yang terus peka. Hati yang terus terpaut kepada Tuhan. Dan hidup dalam ketaatan sampai mati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.